Anda mengalami gagal sinkronisasi PMM dan Ikenaja PKN karena nama sekolah atau nama UNOR tidak sama dengan data di PMM. Bagaimana solusinya? Silakan disaksikan video saya berikut ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ini adalah nama sekolah atau nama UNOR tidak sama dengan data di PMM. Ini ada dua kondisi ketika data nama UNOR tidak sama antara di PMM dan di Ikenaja PKN. Kenapa tidak sama? Ini karena kan begini. Guru itu mempunyai dua database di Dapodik dan di si ASN. Si ASN ini adalah database seluruh ASN di Indonesia tentunya. Nah, kalau Dapodik itu data khusus guru. Dua-duanya database. Nah, ketika di kedua database itu tidak sinkron, maka terjadilah perbedaan nama sekolah. Nah, kondisi pertama, sekolahnya sama hanya terdapat perbedaan nomenklatur antara Dapodik dengan si ASN atau Ikenaja. Contoh misalkan ya, di Dapodik tertulis SD Negeri 4 Pagi. Sedangkan di si ASN atau Ikenaja tertulis SDN 4 Pagi. Ini sebenarnya sama, SD-nya sama, cuma hanya perbedaan di nomenklatur ya. Satu negeri, satu pake N. Ini sebenarnya sama, cuma hanya beda penulisan atau beda nomenklatur. Nah, kondisi kedua, memang sekolahnya beda. Contoh ya, di Dapodik tertulis SD Negeri 5 Petang. Namun di si ASN atau Ikenaja tertulis SD Negeri 7 Pagi. Nah, ini jelas beda sekolahnya ya. Kalau beda sekolahnya, jatuh nomenklatur pasti beda ya. Nah, yang pertama, ini sama sekolahnya, tapi hanya beda nomenklatur. Yang ini memang beda sekolahnya ya. Untuk kondisi pertama, ini contohnya seperti ini. Di Ikenaja, itu data sekolah SMU 62 Kejamatan Keramat Jati, Jakarta Timur. Nah, di PMM SMAN 62 Jakarta. Ini sebenarnya sama ya, sama-sama 62, sama-sama di Jakarta. Cuma beda nomenklatur ya. Di Ikenaja, ini kayaknya masih belum diupdate gitu ya. Masa namanya masih SMU gitu ya. Ini jelas salah ini. Tetapi sebenarnya sama sekolahnya. Ini namanya sekolahnya sama, tetapi nomenklatur berbeda. Nah, selanjutnya yang seperti ini ya. Ini sekolahnya yang di Ikenaja UPTD SDN 07 Tulakan. Nah, yang satunya SD Negeri 3 Ujung Watu. Ini memang beda sekolahnya ya, memang beda. Kalau beda sekolahnya ya tentu nomenklatur pasti beda. Nah, ini ada beda penanganan atau tindak lanjut ya. Untuk yang kondisi pertama ini, di mana sekolahnya sebenarnya sama, tetapi nomenklatur berbeda. Ini sinkronisasi itu tetap bisa dilakukan ya, walaupun nama atau nomenklatur itu berbeda. Nah, nanti untuk selanjutnya admin BKD itu bisa memperbaiki ini ya, biar sama dengan yang ada di PMM ya. Kalaupun belum diperbaiki, tetap bisa sinkronisasi. Nah, untuk kasus kedua ya, seperti ini, ini tidak bisa nanti kalau tetap disinkronisasi, nanti pasti gagal. Kenapa? Karena sekolahnya berbeda gitu. Nah, maka solusinya adalah ketika tidak sama ini, ada dua kemungkinan. Salahnya itu di data si ASN atau di iKenerja atau salahnya di Dapodik ya. Jadi data PMM ini ngambilnya dari Dapodik, data iKenerja ngambilnya dari si ASN. Nah, nanti dicek saja mana yang benar itu yang dipertahankan, yang salah itu yang diupdate. Misalkan, kalau yang benar itu adalah yang di PMM SD Negeri 3 Ujung Watu, ya otomatis ini yang dibenarkan. Maka yang bisa membenarkan atau membetulkan itu adalah admin si ASN BKD. Tetapi kalau yang ini yang benar, itu berarti yang di Dapodik yang dibetulkan. Siapa yang bisa membetulkan tentu operator Dapodik? Nah, maka nanti dicek saja mana yang benar ya. Nah, ketika ada kesalahan di Dapodik ya, misalkan. Sekarang itu sudah misalkan sudah mengajar di sini ya, di SDN 07 Tulakan, tetapi di PMM itu masih yang lama misalkan. Maka yang dibetulkan itu adalah yang di Dapodik. Atau sebaliknya, ketika Dapodik sudah benar, maka yang salah berarti di si ASN ya. Jadi, mana yang benar dipertahankan, mana yang salah dibetulkan. Nah, setelah itu, maka disinkronisasi nama sekolah baru nanti pegawai atau guru bisa sinkronisasi antara PMM dan iGenerja. Oke, sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.